Mesa tujuh tahanan kejaksaan kabur setelah menjalani sidang pengadilan negeri Cianjur. Ketujuh tahanan tersebut nekat menjebol teralis jendela kamar mandi ruang tunggu tahanan. Dengan menjebol teralis jendela kamar mandi ruangan tunggu sel tahanan pengadilan, tujuh orang tahanan kejaksaan negeri Cianjur kabur usai melaksanakan sidang di pengadilan negeri Cianjur. Belum diketahui identitas dan kasus yang menjerat tujuh tahanan ini. Namun beberapa dari mereka merupakan tahanan kasus tindak pidana pencurian. Humas pengadilan negeri Cianjur mengatakan ketujuh tahanan tersebut kabur setelah menjalani sidang dan seluruh agenda sidang berakhir sekitar pukul 2 siang. Setelah itu para tahanan kembali dibawa dan dimasukkan ke sel tahanan sebelum diambil oleh jaksa. Namun setelah beberapa saat dimasukkan ke sel ternyata para tahanan tersebut kabur. Sementara Kapolres Cianjur mengatakan diduga pelaku menjeboh tralis ventilasi kamar mandi dengan menggunakan kekuatan tangan. Jendelanya itu dari kayu sehingga diduga tidak kuat menahan tralis bersih sehingga bisa jebol. Para tahanan yang kabur merupakan terdakwa kasus pencurian dengan pemberatan atau kasus curat. Pihaknya akan membentuk tim yang bekerjasama dengan pengadilan dan kejaksaan negeri untuk melakukan pengejaran tahanan yang kabur. Dari hasil menghasilkan kami di TKP, para tahanan yang kabur di dalam WC, ruang tunggu tahanan pengadilan negeri Cianjur dengan cara menjeboh trali WC tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV